Oke halo selamat malam semuanya teman-teman Izinkan untuk mereview apa yang sudah kita bahas tadi Sampai dengan hampir pagi ya di zoom bersama teman-teman yang dahsyat Yang bisa mengikuti sharing basic powerpoint Nah ini kita coba work up ya coba untuk menimpulkan apa yang dibahas Yang pertama di powerpoint kebetulan powerpoint yang saya gunakan powerpoint 365 Biasanya lebih kurang hampir sama fitur-fiturnya Untuk powerpoint di 365 maupun versi yang 2013 ke atas Ada fitur namanya template yang bisa didapatkan dengan registered search Nanti bisa dipilih menu-menu template presentasi yang bapak ibu inginkan Oke silahkan nanti bisa dipilih ya tematik yang memang diinginkan Misalnya contoh tematiknya seperti ini Oke nah ini sudah mendownload Dan nanti bapak ibu akan mendapatkan template seperti ini Nah terus apa gunanya template ini Gunanya kita dapat guidance untuk bisa Oh dimana kita meletakkan logo judul font dan seterusnya sudah ditentukan Ya satu sisi kita nggak perlu pusing nggak perlu mikirin Nah tapi di sisi lain buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa Oh kok kayaknya aku nggak suka font yang ini atau warnanya dan seterusnya Nah makanya bisa juga nanti menggunakan yang pilihannya blank light Ya pada saat di-new sini aja blank presentation Sehingga ini lebih bebas lagi ya Teman-teman nanti bisa berekspresi Nah ketika di blank ini Kalau dilihat di sebelah kanan ada design ideas Nah ini Karena saya menggunakan 365 Ini ada muncul beberapa design ideas Nah bisa jadi di tempatnya bapak ibu Nggak muncul kalau tidak menggunakannya 365 Gitu ya di 2013 Gitu ya di 2019 Di awal-awal sempet bisa Gitu ya sempet muncul tadi di Pak Hermanto Tapi tadi di tengah-tengah presentasi gitu ya Kita coba Kita menurutnya nggak ketemu juga Jadi kita coba bantu cari ya Pak Hermanto ya Dimana design ideas ini bisa kita menggunakan Nah umumnya presentasi diawali dengan judulnya apa gitu ya Setelah kita memasukkan tulisan Ken ID sih Tidak pakai aja Judulnya adalah misalnya Diget Your Emotion setelah kita memasukkan tulisan disini ada fitur untuk memilih warna sekali lagi kuncinya adalah kalau backgroundnya warnanya warna-warna yang menyala kita menggunakan font dengan warna yang lebih gelap warna yang font lebih untuk komposisinya meletakkan dan seterusnya ini silahkan menikmati sebelah kiri makanya rata kiri tapi kalau misalnya ini kayaknya lebih bagus disini menikmati di sebelah kanan oke silahkan itu bisa menggunakan kanan oke ini basic dan biasanya di judul ini yang terpenting adalah selain judul tuh ada nama presenternya siapa gitu ya presenternya siapa dan saya salut sama Pak Sermanto adalah selain dibawakan oleh siapa beliau itu selalu memasukkan kita presenternya tanggal berapa selain oke ya oke ya oke wah tapi kayaknya kurang ke bawah motor dibawah sini ini feel free aja ya ini tergantung dari selera masing-masing oke nah lanjut cerita newslet bisa dari sini klik kanan newslet atau juga newslet di dalam newslet ini ada banyak pilihan ya ini ada title untuk judul ya title dan konten maksudnya Pak nah ini kita bisa memasukkan sub judulnya gitu ya misalnya what is emotion misalnya kenapa dia tadi sebut konten karena disini kita bisa memasukkan point tapi time point juga bisa memasukkan tabel grafik intet smart art grafik smart api ini nanti kita bisa memilih ya ini bentuk-bentuk seperti ini biasa jadi bentuk adalah sebuah list proses echoing dan berikutnya pilih yang sesuai terus kemudian ini juga 3D di insert icon nah ini ini salah satu tool yang menarik gitu ya oke lagi nih saya pakai 365 apakah di ofisnya bapak ibu ada atau tidak ini alternatif gitu ya ini bisa juga nanti ditemukan di simbol ya kita menggunakan seperti ini ini kemudian di 365 ada fitur icon seperti ini saya mau pakai kompas karena kan mau pilih gate ya saya mau pakai kompas oke tadi karena backgroundnya hitam saya pakai itu oke kelihatan nah kalau misalnya ternyata kita salah nih apa namanya gambarnya yang kita masukkan adalah gambar dengan warna hitam padahal backgroundnya hitam nah disini tidak perlu khawatir pada saat kita ayo seperti ini kita bisa ubah warnanya what is emotion gitu kan kita mau ngomongin tapi kan ini emulsion masa pakainya kita bisa dikopas kan nanti dokal navigate belum menjelasin kita mau ganti kita mau ganti jadi heart oke ini ada muncul heart nah buat bapak ibu yang tidak muncul icon seperti tadi tidak perlu eh tidak perlu khawatir karena seperti ini kita bisa menggunakan Instagram simbol 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 nanti pilih yang namanya webding paling bawah fontnya namanya font web ah ini webding nah silahkan nanti dicari kita mau pakai tadi simbol simbol hati sebagai pengganti dari dot yang buat bulet ya kita mau cari simbol hati ada nggak ya atau simbol yang menyerupai hati lah gitu ya ada nggak ya kita coba lihat kotak 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 hmm oke ya sudah karena nggak ada kita pakai smile aja set oke kebanyakan ya nah ini kita sudah set dan seperti ini ya ini kita bisa set lagi simbol ya nah ini kalau kita sudah pernah gunakan ini ada di sini oke oke ini kalau kita memasukkan secara manual satu satu untuk si simbol tadi sebagai point nah selain ini kita juga bisa memasukkan dalam bentuk point seperti ini ya ini memasukkan point sehingga setiap kali kita enter dia akan muncul dot point berikutnya nah tapi kan kalau titik kecil seperti ini udah biasa banget ya nah kita bisa nggak ganti dia dengan simbol ini tadi gitu ya makanya karena gantinya disini kita klik nih yang point tadi boleh number 3 nah kita bisa ganti picture ya oke ini 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 3 6 saya pakai yang lihat ini kita pakai yang smiley ini ini tapi masih ini terlalu mepet nih smiley sama tulis nya nah ini kita bisa atur nanti disini jaraknya Nah ini ukuran karakternya bisa diatur disini Nah kalau untuk masalah jaraknya dengan tulisan kita bisa geser disini Oke ya Nah ini lebih kurang untuk kita membuat dot Dan powerpoint kekuatannya adalah di dot-dot ini Di poin-poinnya gitu ya Jadi kalau misalnya kita ada mendapatkan informasi mengenai definisi emotion yang dalam bentuk paragraf Silahkan bisa memilih gitu ya kata-kata kunci yang bisa kita masukkan sebagai poin-poin Nah lalu kemudian misalnya ternyata selain dot ini kita juga ingin memasukkan gambar Oke penguat gitu ya dari client kita Maka bisa menggunakan nukat 55 Oke nukat 55 Ini yang hubungannya dulu ya Nanti yang lain kita bisa menggunakan nukat 55 Oke Oke ada gambar Tony Robbins gitu Kita ambil gambar Tony Robbinsnya Karena Kita mau menguatkan bicara soal motion Ini kita prop dulu gambarnya Oke kita ambil Tony Robbinsnya aja Seperti ini Oke ya Nah ini ya seperti ini Oke Nah saya tonton sudah Nah ini kita sudah punya satu gambar disini Oke silin Kenapa saya ambil Tony Robbins Karena saya mau ambil quotesnya Nah ini kan tadi kita sudah menulis Ini ada judul Ya judul dari slide-nya Terus ini ada poin-poinnya Tapi disini saya juga ingin menambahkan quotes Tentara disini saya nggak bisa menulis apa-apa Nah untuk disini Ada dua opsi Yang pertama kita bisa menggunakan textbook Sementara tutorial Sudah Saya ingin menambahkan Oleh kalau dari darah Saya berubah Dan saya pun menambahkan Opsi Dan saya cukup Dan saya menambahkan Nah Untuk Dan saya menambahkan Dan saya menambahkan Bersambah Ini Dan saya menambahkan Bersambah Nah Dan saya menambahkan ini udah ditemukan emotion is created by motion ditutup oleh kita salig ataupun juga fontnya disini bisa lihat ada garis putus-putus gitu ya ya di sini garis bantu ya garis bantu yang otomatis akan muncul posisi letak dari tulisan ya kalau kita mau di tengah-tengah tulisan ada garis bantu yang merah di titik yang merah jadi akan muncul kita oke ini sudah ada di tengah-tengah muncul dengan gambar tulisannya jarak antara gambar dengan tulisannya juga muncul kalau garis merah itu garis rekomendasi oke nah ini kita menggunakan fitur yang textbox ya karena memang tulisannya kecil lain halnya saya copy gambarnya kalau misal kita ingin menggunakan Lode Robes bagi quotes nah oke ini slide lagi nah kalau kita pakai quotes kalau kita mau bikin quotes saya sih rekomen kita menggunakan yang blank ya kenapa karena nanti kalau di blank ini kita lebih enak menggunakan satu fitur yang ada di PowerPoint ini aplikasi ini semua Office seperti ini kita gunakan yang namanya Word tool untuk membuat sebuah quotes ya oke emotion is created by emotion ini eh mau peletakannya dimana ini selera aja ya eh motongannya yang penting kalau motong kalimat eh menjadi sebuah untuk sebuah quotes ya kalau bisa sih ya nggak mau ubah maknanya ya kalau dibaca oke nah ini seperti ini terus saya mau ganti font yang eh bentuknya agak unik yang kita lihat dan ini biasanya ada di semua Office tidak oke lu si lu tidak kaligraf oke nah bisa jadi audience kita nggak tahu semuanya eh orang-orang yang mungkin bukan orang-orang yang pembelajar seperti kita tidak sudah kenal Tony Robbins oke ya memperkenalkan untuk kita yang satu ini kita tulis ini oh ini tadi kita menggunakan yang namanya Word oke oke ya nah berikutnya yang berikutnya berikutnya adalah setelah kita tadi mengenal ya fitur-fitur di halaman home berikutnya kita mau menggunakan fitur di insert picture tadi sudah text box juga sudah word art juga sudah kita insert audio dulu deh kita tinggal pilih musiknya ini aja musiknya ini kita cek dulu ya apakah jangan lupa juga nanti kalau kita teman-teman menggunakan share screen di zoom jangan lupa share soundnya di klik di pojok kanan pada saat share screen ya nanti pada saat kita share suaranya muncul lagu ini mulai langsung update nah supaya lagunya gak bikin kaget maka temen-temen bisa menggunakan fade in dan fade out ya fade in ini untuk maksudnya jadi dia maksudnya lebih smooth ya kita coba ya kita coba oke sekarang saya ada kita lihat oke itu tadi kita sudah mencoba untuk memasukkan audio ya masukkan audio dengan sekaligus menggunakan fitur fade in ya nah ini nah selain itu hal terpenting cara soal musik ini juga adalah apakah ini nanti akan otomatis kalau tadi kan teman-teman lihat saya mengklik logo speaker ya icon speaker untuk bisa memulai bagaimana kalau misalnya ini otomatik apa yang terjadi musiknya ternyata otomatis yang dimainkan ya oleh si powerpoint nah ini sekali lagi pilihan ke temen-temen bagaimana memasukkan audio gitu ya memasukkan audio ya memasukkan audio ya memasukkan audio dengan menggunakan powerpoint ya apakah nanti dia mau di play otomatis atau tidak ya oke ya ini kita memasukkan audio nah oke disini kita tadi fokusnya adalah disini 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 juga nah ini salah satu hal lain sebelum kita lanjut kita bisa memasukkan node ya disini secara depan disini kita melatih memasukkan judul slide point buat pointer gitu ya manual manual dan eh edit tanda pointer lupa tadi terus kemudian memasukkan gambar dan meng 6 bahkan text box ya nah ini kita membuat sebuah komentar catatan kaki ya yang nantinya kita bisa gunakan kalau pada saat kita slideshow nggak muncul sih kita nggak akan ada ya catatan kakinya nggak muncul tapi kita bisa munculkan kalau misalnya kita eh membutuhkan kita membutuhkan biasanya dia ada muncul di ya biasanya munculnya kalau kita menggunakan powerpoint nya yang pakai LCD proyektor biasanya nanti ada halaman sendiri ya halaman untuk kita bisa melihat node nya ya nah tapi kalau di zoom ini kayaknya nggak bisa munculkan view itu ya kayaknya munculkan view yang ada pointer node nya nah terus kemudian di slide 3 ini kita tadi kita tadi insert image masih di insert image insert image insert image dengan cara copy paste tulisan insert dan insert tulisan tulisan lalu wartaf lalu wartaf oke oke nah itu ya oke tadi juga kita sudah belajar juga disini web siambar checkbook dan juga kita melakukan cropping cropping ini tadi 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 kan gambarnya logo buletannya di sebelah kiri ya kita cropping kita ambil ini kita memasukkan audio diselektikan dan fitur 5 ini fitur kita middleware in keljur kalau salah ngetik ngetik pade itu kan bener oke sorry pade ini oke ini ya kita sudah menggunakan ini nah selanjutnya slide lagi yang kita butuhkan menguatkan apa yang kita sampaikan adalah menggunakan video kita insert device videonya apa ya video ini nah ini teman-teman kadang-kadang ketika kita memasukkan video kebutuhan dia untuk bisa melakukan encoding atau penyesuaian video yang bisa dicipta sama si powerpoint jadi downloadan kita tadi tidak dikenali sama powerpoint kalau kayak gitu gimana ya kita hitungnya format ini ini sudah terpangat mp2 ini ini yang ini yang ini yang menurut yang menurut oke kosong ini yang ini yang ini yang yang ini ini yang ini ini lain lagi kalau tadi error karena videonya tidak bisa diterima sama powerpoint nah kalau disini ini ada mencoba seperti ini gak perlu khawatir biarin dulu karena disini proses siap file yang lagi kita akan upload di sini kita upload powerpoint ini dia membutuhkan upgrading yang membutuhkan sesuaian format di powerpoint post dulu ya nanti kita 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 oke kita kembali lagi next videonya upload ya oke baik demikianlah tutorial kita yang bisa kita simpulkan dari sharing powerpoint malam hari ini jadi tadi di awal kita sudah ada memasukkan judul gitu ya memasukkan judul presentasi kemudian panggal dan nama lalu kemudian kita sudah juga melatih memasukkan judul slide membuat pointer secara manual jadi menggunakan simpul dan edit dari tanda pointer lalu memasukkan gambar dengan cropping memasukkan text books lalu kemudian kita juga mengcopy paste gambar yang ada sebelumnya lalu kemudian memasukkan wordart ya kemudian kita juga menggunakan fitur audio selanjutnya video oke terima kasih sudah menyimak tutorial basic powerpoint terima kasih 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 terima kasih